Pemirsa tiga kawanan perampok taksi online di wilayah Marujambi berhasil dibekuk tim opsional Satreskrim Polres Marujambi dan Polsek Jambi Luar Kota. Pencurian yang disertai dengan kekerasan, merampas mobil korban dengan cara mengikat dan melukai korbannya menggunakan senjata tajam. Tiga kawanan perampok sadis sopir taksi online yang kerap beroperasi di Marujambi. Akhirnya hanya tertunduk lesu saat digiring petugas kepolisian Polres Marujambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para pelaku pencurian disertai dengan kekerasan ini diringkus tim opsional Satreskrim Polres Marujambi dibantu unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota saat tersangka hendak kabur ke wilayah Kabupaten Merangin. Ketiga pelaku tersebut yakni SS, HS, dan BP merupakan warga Kabupaten Marujambi. Sementara satu pelaku lainnya merupakan warga Kota Jambi. Peristiwa perampokan yang terjadi pada Sabtu Balam 20 Januari 2024 lalu itu menimpa sopir taksi online jasa angkut barang bernama Suprianto, 45 tahun, warga Kota Jambi. Modus para pelaku yakni berpura-pura menjadi penumpah, kemudian mereka memaksa dan merampas mobil pickup berwarna putih yang dikemudikan oleh korban. Korban diturunkan di tengah jalan, kemudian diikat di pohon dan dianiaya oleh pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti, seperti dua tas milik tersangka, dua handphone dan gulungan tali tambah untuk mengikat korban. Kemudian kendaraan mobil pickup, serta sebuah sepeda motor memiliki salah satu tersangka perampokan. Setelah korban diikat di pohon, pelaku bersama dua orang temannya langsung meninggalkan lokasi menuju ke arah kabupaten yang menyerang. Dari laporan pelaku, kurang lebih tidak sampai 1 dan 24 jam, berkat analisa dan dukungan IT, kita berhasil menemukan pelaku. Kemudian kita langsung berkoordinasi dengan polres setempat untuk percepatan penangkapan pelaku. Untuk pelaku sendiri ada tiga orang, yang pertama SS, yang kedua NI alias IG, yang ketiga BP alias AI. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, komplotan perampok taksi online ini dicerat pasal 365 ke UHP, pidana dengan ancaman 9 tahun kurunga penjara. Nufia Putri Sanjaya, Jek TV, Laporkan. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.